Boleh. Untuk menganalisis? Boleh. Untuk menganalisis? Boleh. Gagal. Guru bisa membalik. Untuk menganalisis? WTU workshop. Luar biasa. Tim penilainya memang enggak, enggak. Untuk menganalisis, apakah WTU workshop bisa meningkatkan kemampuan guru dalam membuat soal ulangan kalian? Ya, silahkan, Pak. Kamu bisa? Kamu bisa bawa? Microphone. Nah. Enggak boleh, Pak. Yes. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Prof. yang kami tanyakan pertama terkait judul. Di jurnul itu baiknya diberikan siapa kepada siapa yang berpindakan dan lokasinya barang tadi. Nah kalau misalnya tadi di jurnul seperti yang ada di atas ini tadi, itu guru IPA SMA di wilayah 6. Berarti kalau 7 sekolah 6 pengawas, berarti 7 guru yang ada di 7 sekolah itu. Kalau misalkan ini 3 sekolah, dan sekolah itu masing-masing berbeda kecamatan yang membutuhkan banyak huruf atau kata-kata, bagaimanapun siasati penulisan jurnul ini. Yang kedua, terkait dengan latar belakang, apakah tidak perlu lagi dituangkan poin identifikasi masalah dan pembatasan masalah? Yang ketiga, dalam ketika, apakah tidak perlu yang diklasifikasikan populasi dan sampel? Atau sudah langsung yang seperti yang berhujud? Terima kasih. Bapak, antara pengawas, guru, kepala sekolah, pengawas? Sudah langsung yang lama, Pak, jadi pengawas? Tidak, Pak. Oh, baru, ya sudah. Berarti juga kalau jadi guru pernah di PTK enggak, Pak? Ada populasi enggak, Pak? Ada yang itu yang salah. Nah, kalau misalkan terus sama populasi ini, iya, penelitian PTK-PTS, tidak ada populasi, tidak ada simpel, tidak ada mobilitas, ada mobilitas, karena PTK begitu satu kelas, itu stop, yang lain-lain. Memang, Pak, karena kita tidak memuji imbo teksis, karena ekstra ini kan tidak memuji imbo teksis, ya kan? Nah, begini Pak, PTK-PTS bukan metode eksperimen, PTK-PTS itu ekstris, setindakan, tindakan yang sudah kita pilih, ya, metode yang sudah kita pilih, yang sesuai dengan masalahnya. Masalahnya sudah jelas, tidak perlu diidentifikasi, eh, sorry, tidak perlu dibatasi. Kalau ini namanya identifikasi masalah, Pak, ini identifikasi masalah, ya kan? Masalahnya apa, tau, oh, guru bikin soal enggak sesuai, isi-isi. Oh, guru bikin soal.